Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Youtube, kembali lagi bersama channel Eko Azah Saat ini saya sedang berada di sekitar depo tegal luar kereta cepat Jakarta Bandung Untuk melihat progres pemasangan rel 500 meter berikutnya Yang nampaknya sudah mulai dipersiapkan Oke sahabat Youtube, langsung saja kita take off Memantau dari ketinggian supaya jangkauannya lebih luas lagi Dan kebetulan cuaca siang hari ini sangat cerah Sehingga view ke bawah bakal terlihat lebih jelas dan lebih detail lagi Perlu sahabat ketahui video ini diambil tadi siang Tepat di hari Kamis tanggal 7 Juli 2022 Sekitar pukul 11.00 waktu Indonesia Barat Nah sahabat Youtube, terlihat lokomotif watermelon sudah siap Ini nampaknya Dengan beberapa rangkaian di depannya Sudah berada di jalur ke arah barat Atau menuju ke arah track elevated kereta cepat Jakarta Bandung Gerbong-gerbong datar yang sudah diisi dengan bantalan dan rel Nampaknya kemungkinan menurut prediksi saya besok siang Atau tidak menutup kemungkinan juga nanti sore ini ada pemasangan rel Nanti kita akan update kembali sahabat Youtube Sekarang kita akan mendekat ke arah tumpukan bantalan Kemudian nanti terbangnya lebih rendah lagi Dengan di zoom semaksimal mungkin Agar terlihat lebih jelas lagi Makanya tetap simak videonya Sampai akhir Nah sahabat Youtube Terlihat ada sekitar 15 tumpukan bantalan di atas gerbong datar Yang nantinya gerbong ini akan bergerak Didorong dengan lokomotif watermelon ke arah barat Atau ke arah jalur melayang Kemudian nantinya gerbong datar ini akan disambungkan dengan track laying mesin Atau mesin canggih Pemasang jalur kereta sepat Jakarta Bandung Wih mantap sekali Yang paling menariknya sahabat Youtube Saat pengambilan bantalan Tentunya dengan mesin-mesin canggih Yang merupakan bagian dari track laying mesin Akan mengambil beberapa bantalan di atas gerbong datar ini Kemudian nanti dipasang dengan track laying mesin Di jalur melayang atau di track elevated Ini sangat menarik sekali untuk disimak Sahabat Youtube Makanya besok insya Allah Saya akan menuju ke lokasi tersebut Tepatnya di belakang Rest area KM149 Tol Purbalenyi Kalau tidak salah Makanya jangan sahabat Youtube lewatkan Tetap ikuti terus channel Eko Aza Nah terlihat sangat jelas sekali Ke bawah sana Tumpukan-tumpukan bantalan di atas gerbong datar Dan ternyata relnya berada di bawah Tumpukan bantalan tersebut Sahabat Youtube Yang bikin saya penasaran Dan saya pun belum melihat secara langsung Seperti apa proses pergerakan atau pergeseran rel Dari gerbong datar menuju ke track laying mesin Atau menuju ke bawah jalur Semoga saja besok saya bisa memantaunya secara langsung Agar rasa penasaran itu Agar rasa penasaran tersebut dapat terpecahkan Seperti itu sahabat Youtube Insya Allah Semoga saya selalu diberikan kemudahan pelancaran Terutama diberikan kesehatan Agar bisa terus berbagi informasi kepada sahabat Youtube semua Sekali lagi jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Eko Aza Agar bisa terus mengikuti perkembangannya dari waktu-waktu Mengenai progres kereta cepat Jakarta-Bandung ini Baik sahabat Youtube Selanjutnya kita akan bergerak ke arah timur Atau ke arah depo Tegaluar Nah banyak sahabat Youtube yang ingin mengetahui Seperti apa kondisi terbaru di sekitar depo Tegaluar tersebut Makanya tetap simak videonya sampai akhir Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!